Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel keluarga misterius Apa kabar kalian semua semoga sehat selalu Dan semoga diberi kelancaran dalam segala urusannya Di kesempatan kali ini saya akan buatkan sebuah cerita yang berjudul Demi menafkai anak-anakku Aku rela tidur dengan gendru Bagaimana dan seperti apa kelengkapan ceritanya Tentunya tau sab lama-lama Langsung saja Kita masuk ke ceritanya Kasih ibu tak akan ada habisnya Pepata ini kiranya cukup pas Untuk menggambarkan betapa kerasnya perjuangan gendis Wanita yang sudah berusia 45 tahun Kehidupan rumah tangganya pada awalnya sangat bahagia Suaminya Hendro Seorang pria yang sangat bertanggung jawab Ia juga ayah yang baik dan sangat menyayangi ketiga anaknya Suatu saat mereka harus pindah dari Surabaya ke kota Brebes Maklum saja Ketika itu Hendro dimutasi ke kantor cabang perusahaan tempatnya bekerja Dengan posisi dan jabatan Juga gaji yang tentu saja jauh lebih baik Semula mereka berharap akan mendapatkan kehidupan yang lebih bahagia lagi di tempat baru Namun justru di kota telur asin inilah Kepahitan itu berawal Iya Tragedi itu bermula dari vonis kanker otak terhadap anak ketiga mereka Ardi Firmansyah Yang ketika itu baru berumur 5 tahun Kenyataan ini sungguh memukul batin gendis Juga batin suaminya Sejak si bungsu di vonis mengidap kanker otak Gendis sering melihat Mas Hendro melamun serang diri Memang Dibanding kedua anaknya yang lain Mas Hendro jauh lebih menyayangi si bungsu Sebab sejak bayi merah anak ini memang sering sakit-sakitan Sehingga membutuhkan perhatian ekstra dari mereka Mungkin karena itulah pernah menyebut Ardi sebagai Anaknya akan memiliki banyak gajeban Sebab ketika gendis mengandungnya Mas Hendro mengaku sering bermimpi ditemui seorang kakek bersurban putih Mirip sosok wali Yang menitipkan anak padanya Namun Mimpi hanyalah mimpi Kenyataan tetap berbicara lain Meski biaya pengobatan si kecil ditanggung oleh asuransi kesehatan Dari perusahaan tempat Mas Hendro bekerja Namun karena penyakit yang diderita oleh Ardi relatif langka dan sulit disembuhkan Maka usaha mereka membawanya berobat ke berbagai rumah sakit ternama di kota itu Sepertinya sia-sia Bila sedang kumat si kecil Ardi sering jatuh pingsan Dan mereka tidak bisa berbuat apa-apa Kecuali membawanya ke rumah sakit untuk sekedar mendapatkan penanganan gawat darurat Mereka hampir putus asa menghadapi kadansi bungsu Puncaknya Pada musim libur hari raya Idul Fitri di tahun 2009 silam Mereka sekeluarga memutuskan mudik ke kampung halamanya di Wonokiri, Jawa Timur Disamping ingin berlebaran bersama keluarga Rencananya kesempatan ini juga akan mereka gunakan Untuk mencari cara alternatif guna pengobatan penyakit Ardi Manusia hanya bisa berencana Sedangkan Tuhan yang menentukan Itulah yang terjadi Seminggu setelah tinggal di rumah orang tuanya Gendis Untuk menikmati liburan Dan sebelum mereka membawa Ardi berobat secara alternatif Ternyata Tuhan telah memanggilnya lebih dulu Ardi mengembuskan nafas terakhirnya dalam gedongan sang ayah Kepahitan ini terjadi hanya tiga hari setelah dirayai Idul Fitri Betapa bertukanya mereka sekeluarga Karena kebergian Ardi jatuh pada hari yang semestinya penuh dengan kebahagiaan Apalagi melambarinya Ardi masih sehat dan bermain-main dengan mereka Namun saat menjelang subuh ia pingsan setelah lebih dulu kejang-kejang Karena menahan sakit pada kepalanya Sampai akhirnya ia tak kuat lagi melawan rasa sakit itu Kebergian si Bungsu sungguh merupakan Kehilangan yang teramat besar bagi mereka Sebagai ibu yang merawatnya Sejak masih dalam kandungan Sudah barang tentu sulit bagi Gendis Untuk mengikhlaskan kepergiannya Mas Endro pun sepertinya merasakan hal yang sama Namun sebagai lelaki ia sudah pasti jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan sang istri Buktinya Walau masih dalam kerukaan Karena masa liburannya sudah habis Maka setelah talil tujuh hari kebergian Ardi Mas Endro kembali ke Brebes untuk melakukan rutinitasnya Sebagai seorang karyawan di sebuah perusahaan swasta Demikian pula dengan kedua anaknya Yang ketika itu baru duduk di kelas 1 dan 2 SMP Mereka tetap tinggal di Monogiri Bahkan karena kedekatan dengan kakek dan neneknya Kedua anaknya ini memilih pindah sekolah Sejak kebergian si Bungsu Hari-hari yang dilalui terasa sangat tampak Berat pula bagi Gendis untuk kembali ke Brebes Mengingat kedua putra dan putrinya Juga enggan untuk menyusul ayahnya pulang ke sana Karena keadaan ini Pada akhirnya Gendis pun lebih memilih menetap di Monogiri Suaminya cukup mengerti dengan pilihan itu Ia tahu pasti kalau kondisi jiwanya Gendis Masih sangat lapil 5 bulan berlalu Sejak kematian si Bungsu Mas Endro masih rutin mengirimi mereka uang Untuk biaya hidup setiap bulannya Di bulan ke-6 Sesuatunya tak pernah diduga sebelumnya terjadi Kiriman uang dari Mas Endro tak kunjung tiba Sesuai jadwal biasanya Mendapati kenyataan ini Gendis mencoba menghubunginya lewat sambungan ponsel miliknya Tapi ternyata tidak tersambung Ketika Gendis kontak lewat telepon kantor Pihak resepsionis malah mengatakan Kalau Mas Endro Sudah mengundurkan diri sejak sebulan lalu Berita ini benar-benar membuat Gendis pusing tujuh keliling Mengapa Mas Endro mengundurkan diri dari pekerjaan Tanpa terlebih dahulu meminta pendapatnya Atau seridahnya memberitahu Gendis Apa yang telah terjadi dengannya Mengapa ia begitu berani mengambil keputusan Yang sedemikian gegabah Apakah ia sudah mendapatkan pekerjaan lain Yang jauh lebih menjajikan Setumbuk pertanyaan itu Tak pernah Gendis mendapatkan jawabannya Sebab sejak Gendis terima berita itu Mas Endro seolah telah menghilang dari jagad raya ini Tak pernah secuil pun Gendis mendengar kabar tentang suaminya Berulang kali ia menghubungi nomor ponselnya Namun yang didengar Hanya suara operator yang mengatakan Bahwa nomor tersebut tak dapat dihubungi Betapa kecewanya Gendis Sebab Mas Endro pun sama sekali tak pernah mengontaknya Walau hanya sekejap saja Kemana perginya Mas Endro? Ada seorang pun yang bisa menjawabnya Ia telah pergi tanpa pesan Meninggalkan Gendis Dan dua orang anak yang masih membutuhkan biaya hidup yang besar Terutama untuk pendidikannya Di tengah keputusasaan Gendis Bertemu dengan sahabatnya Semasa Sema dulu Sebut saja namanya Ana Waktu itu Gendis sangat terkejut melihat keadaan Ana Yang sepertinya sudah jadi orang sukses Ia bisa menyetir mobilnya sendiri yang bagus dan sangat mewah Tak hanya itu Ia juga sudah menyadang gelar sebagai seorang hajah Dan Ia tampak cantik sekali Dengan balutan busana muslimanya Bagaimana ceritanya sampai kehidupan Ana bisa berubah Dengan sedemikian drastis Padahal Gendis tahu persis bagaimana asal-usul sahabatnya itu Ia lahir dari keluarga petani yang sangat miskin Bahkan sewaktu sekolah dulu Ia sering menunggak SPP Dan kalau jajan di kantin seringkali Gendis yang menraktirnya Melihat Ana yang sudah hidup senang Terus terang saja Gendis merasa sangat iri padanya Bertemu dengannya Ia mengundang Gendis untuk datang ke rumahnya Ketika Gendis sampai di rumahnya Kekaguman padanya semakin besar saja Bagaimana tidak Rumah Ana yang megah dan cukup mewah Membuat Gendis menganga Suami kamu kemanaan? Tanya Gendis ketika melihat suasana rumah yang sepi Ana tersenyum sambil menyuguhkan cemilan Di hadapannya Aku sudah lima tahun menjandandis Katanya Mendengar jawabannya Gendis merasa sedikit tak enak hati Namun Ana sepertinya tidak merisaukan pertanyaan barusan Nyatanya ia segera menyambung menjelasannya Suamiku selingkuh Jadi kupikir mending berterasa saja Lagipula sekarang ini keadaanku sudah cukup mapan Karena itu Meski mantan suamiku sering meminta ingin kembali Tapi dengan tengah selalu kutolak Apalagi kedua anakku juga sudah besar Mereka tidak pernah menanyakan bapaknya Ya beginilah kehidupanku Dan aku merasa cukup bahagia Masih tanpa suami Oh iya Bagaimana keadaan rumah tanggamu Gendis Karena ditodong pertanyaan seperti itu Akhirnya tanpa tereh ngali-ngali Gendis menceritakan bagaimana Porak-porandanya keluarganya Sebagai sahabat Sepertinya Ana sangat tersentuh Mendengar cerita Gendis Ia berkata Aku ini tetap sahabatmu Dis Karena itu Aku juga ingin melihat hidupmu bahagia Masalahnya Apakah kau mau melakukan solusi yang aku berikan Dan apakah Kau akan mempercayainya Seperti apa solusi yang kau tawarkan itu An Gendis balik bertanya Gimana yang ngomong ya Ya gini dis Kau Kau harus kawin dengan Gendrwo Betapa terkejutnya Gendis Mendengar jawaban dari mulut mungil sahabatku ini Bagaimana mungkin Ana yang sudah menyadal titel sebagai seorang hajah Sampai tega hati menawarkan solusi sesat itu pada Gendis Seolah bisa membaca keterkejutan itu Ana buru-buru menyambung ucapannya sambil tersenyum Kau jangan buru-buru berpikiran negatif Ah kau pasti menyangka ini semakin pesugian bukan Sama sekali tidak dis Menurutku ini halal Kau akan dinikahkan dengan makhluk itu secara muslim Bila kau sudah merasa punya cukup modal Kau bisa bercerai dengannya Dan yang paling penting Ritual ini tidak ada tumbal macam-macam Asal kato saja Aku bisa seperti ini juga karena melakukan ritual itu Setahun lalu Aku minta cerai sebab aku sudah merasa punya cukup modal Untuk berusaha sendiri Gendrwo itu bersedia menceraikanku Dan sekarang hidupku tenang Sebab aku juga bisa menjalankan ibadah Setelah mendengar penjelasan Ana seperti itu Gendis mulai tertarik untuk mengikuti jejaknya Terlebih lagi Kehidupan saat itu memang sangat susah Bapaknya yang selama ini menjadi tulang punggung keluarga Sudah berhenti bekerja karena penyakit diabetes Yang merenggong tubuhnya Belum lagi Gendis juga harus memikirkan biaya sekolah dan masa depan kedua anaknya Walau bagaimanapun Mereka harus terus sekolah dan kuliah sampai ke berguruan tinggi Dengan kedua alasan tersebut Akhirnya Gendis meminta Ana Untuk mengantarkannya ke rumah orang pintar Yang katanya sudah biasa memandu ritual kawin dengan Gendrwo itu Singkat cerita Ana mempertemukan Gendis dengan Kibadrawi Seorang paranormal yang biasa mengawinkan manusia dengan Gendrwo Setelah mendengarkan penjelasan tentang keinginan yang disampaikan oleh Ana Kibadrawi mengaku bersedia membantu Namun Gendis diminta untuk mempersiapkan semua kelengkapannya Seperti apel jin Dan berbagai sarana lain untuk selamatan Ritual perkawinan itu nantinya Ana bersedia membantu Gendis Untuk menyiapkan semua keperluan itu Benar juga kata Ana Ritual perkawinan itu memang seperti halnya prosesi perkawinan Dalam aturan hukum Islam Artinya ada saksi, pengulu, wali, pengantin, dan juga jabkabul Bahkan juga mas kawin berupa cincin emas berat 1 gram Untuk wali langsung diwakilkan kepada Kibadrawi Sebab ayah Gendis memang tidak mungkin bisa dihadirkan Jadi Dalam prosesi pernikahan itu Kibadrawi Bertindak sebagai wali sekaligus pengulunya Karena membelai lelaki tak bisa dilihat oleh mata Gendis Maka proses ijab kabul pun sangat janggal menurutnya Sama sekali tidak ada ucapan nakat nikah Meski kemudian wali dan saksi langsung mengesahkannya Yang juga terasa aneh Setelah prosesi pernikahan selesai Ana berbisik di telinga Gendis Suamimu itu taman sekali Gendis Kau beruntung mendapatkannya Tampan Bagaimana mungkin Ana mengatakan ini pada Gendis Padahal Gendis sama sekali tidak melihat keberadaan suaminya itu Apakah memang Ana bisa melihat perwujudannya Sehingga ia berkata demikian Gendis tak tahu pasti Yang jelas Gendis meyakini kalau Ana hanya membohonginya Buktinya Gendis mengalami ketakutan yang teramat sangat Ketika di malam Jumat Kliwon Karena malam itu suami gaibnya datang dan ingin menjalankan kewajibannya Di malam pertama Memang Sesuai dengan pesan Kibadrawi Malam pertama Gendis dengan suaminya yaitu Gendro itu Akan dimulai persis pada malam Jumat Kliwon Dan Menurut paranormal itu Setelah menjalankan kewajibannya di malam pertama Maka suaminya itu akan memberikan nafkah materinya Berupa tumbuhkan uang dalam jumlah yang lebih dari cukup Persis di malam Jumat itu Kebetulan di kampung tempat Gendis tinggal sedang ada orang ajatan Dengan hiburan musik dandut Kedua anaknya sejak sore sudah minta ditemani nonton Karena Ada niatan khusus Tentu Gendis menyuruh mereka pergi nonton sendiri Yang tinggal di rumah hanya ayahnya Yang terbaring sakit dan ibu yang selalu setia menemaninya Menjelang pukul 12 malam Kedua anaknya pulang Dan mereka tidur di kamar depan Gendis sendiri masih menunggu apa yang akan terjadi Pindu kamar ya kunci rapat-rapat Meski udara malam itu terasa sangat panas dan gerah Sesuai dengan pesan Kibadrawi Gendis sudah berjalan dan cantik Dan pakaian yang diaromai oleh minyak khusus pemberian dukun itu Yang baunya cukup menyengat Gendis seperti pengantin perempuan yang sedang menunggu Kehadiran sang pengantin pria Untuk menikmati bulan madu Menjelang pukul 1 dini hari Masih tetap tidak terjadi apa-apa Gendis pun Mulai lelah menunggu Sambai menahan kantuk Ia rebahkan tubuhnya di atas ranca Ketika rasa kantuk sudah mulai mengelayuti pelopuk mata Gendis Antara sadar dan tidak Gendis dikejutkan oleh sesuatu yang terjadi di dalam kamarnya Aneh sekali Sosok bayangan hitam sepertinya tiba-tiba muncul dari balik dinding Beberapa saat kemudian Bayangan itu semakin mempertegas wujudnya Ya Seorang lelaki tinggi besar Berbadan hitam Dan licin berkilat Dan yang sungguh aneh Dia sama sekali tidak mengenakan pakaian Walau selai benang pun Siapakah lelaki tinggi besar ini? Apakah dia gendriwo yang telasa menjadi suaminya? Mengapa sosoknya sedemikian menyeramkan? Padahal Anah bilang suaminya ini sangat tampan Apakah Anah benar-benar sudah membonggai gendis? Berbagai pertanyaan itu menderah batinya Gendis melihat lelaki bukil itu berdiri sambil memandangi tubuhnya Kemudian pelan-pelan ia menunduk dan tangannya menyentuh pipi gendis Gendis bergidik dan berusaha berontak Namun anehnya Seketika itu tubuhnya berubah sangat kaku Seperti terpasung oleh sesuatu kekuatan gaib Dengan sangat ketakutan Gendis hanya bisa pasrah menghadapi Sentuhan makhluk itu Setelah ia menyentuh pipi Lalu ia mengendus aroma rambut gendis yang tergerai Lalu hidung dan bibirnya menjelar di permukaan pipi Hidu Bibir dan dagu Sekejap demikian Lelaki menyeramkan itu seperti kalap Tangannya yang kekar melingkar di sekujur tubuh gendis Hingga membuat nafasnya gendis semakin sesak Bibirnya melumat Dan sepasang kakinya yang licin mengkilat itu Mengapit kedua belah kakinya Dan berusaha mengangkangnya Tolong Gendis ingin berteriak sekeras-kerasnya Namun celakanya mulutnya gendis Bagai tersumbat Teriakanya megema di dalam rongga dada gendis Tangan pria aneh itu semakin liar Menggerayai tubuh gendis sebelum akhirnya Membuka bajunya dan melepaskan kain yang dipakai gendis Desa nafasnya yang memburu bagaikan sebuah Kekuatan hipnotis Yang membuat gendis hampir saja hilang kesadaran Tetapi Tuhan masih menyayanginya Dalam keadaan yang sangat kritis itu Tiba-tiba saja mulutnya gendis berucap dengan lantang Astagfirullah Astagfirullah Allah Allah Wala kuatai labillah Ya Sekali ini suara itu benar-benar keluar dari mulutnya Dan yang terjadi di hadapannya saat itu Sungguh sebuah kenyataan yang sulit mengerti Mendadak saja Lelaki telanjang itu terpental Dari atas tubuhnya Sambil mengerang-keras seperti sekor anjing yang terluka Bersamaan dengan itu Tubuh gendis yang semula kaku dapat digerakkan kembali Spontan gendis melompat dari tempat tidur Sambil menjerit-jerit Memuji kebesaran Allah Puji-pujian itu keluar begitu saja dari mulutnya Dengan suara yang lantang Sama seperti kejadian semula Sosok makhluk itu mengubah wujudnya menjadi bayangan hitam Lalu hilang seolah masuk ke dalam dinding Tak lama kemudian Kedua anaknya menggedor-gedor pintu Sambil memanggil-manggilnya Mama Ma Ketika pintu dibuka Mereka langsung beramburan memeluk gendis Dan langsung bertangisan Apa yang terjadi ma Tanya Angga Anak sulungnya Gendis hanya geleng-geleng sambil membiarkan air matanya mengalir Membasahi sekujur wajahnya Sungguh gendis tak kuasa menjelaskan semua ini kepada kedua anaknya Gendis tak ingin melukai perasaan mereka Gendis tak ingin mereka menudingnya telah melakukan kesesatan Hanya karena tak tahan menanggung kesusahan hidup Siang setelah malamnya Mengalami kejadian aneh tersebut Ana datang menemui gendis dan mengatakan Kalau gendis telah gagal dalam melakukan ritual Biarlah ku jalani kehidupanku seperti ini An Aku tak ingin lagi melakukan ritual kawin dengan gedro itu Kata gendis setelah mendengar penjelasan Ana Meski mengaku kecewa Namun Ana cukup mengerti dengan perasaan gendis Sebagai sahabatnya Ia juga meminta agar gendis tidak sungkan-sungkan meminta bantuan padanya Bila gendis memerlukannya Namun sejujurnya Gendis tak pernah berani meminjam uang kepada sahabatnya ini Walau dalam keadaan sesulit apapun Ini semata-mata ia lakukan karena gendis takut Sesuatu akan terjadi terhadap dirinya Dan tak terasa Sudah hampir satu tahun peristiwa itu berlalu Walau begitu Gendis masih mengalami perasaan traumatik Sebab bayangan lelaki alam gaib itu Masih sering mengantuinya Ia sering datang dalam mimpinya Dan menagi malam pertamanya pada gendis Kenyataan tersebut sejujurnya membuat hidupnya sangat mencekam Karena itulah Ia mohon kepada Kiai Yang ada di desanya Agar memberikan doa atau amalan untuk menghilangkan keanan ini Dan gendis juga ingin agar diberi kemudahan dalam mencari rejeki Sebab kini Gendis menjalankan usaha Mengkreditkan barang kebutuhan rumah kepada para konsumen Gendis juga ingin sang Kiai Menerawang jejak keberadaan suaminya Semoga Kiai dapat memberikan solusi yang terbaik untuknya Dan begitulah akhir dari ceritanya Semoga ada di cerita ini Kita bisa ambil hikmah dan belajarannya Saya Dayun pamit undur diri Sampai jumpa kembali di cerita baru berikutnya Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa kembali di cerita baru Sampai jumpa kembali di cerita baru Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!